Shalom 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 Bokatov Selamat pagi semuanya Selamat memasuki hari yang baik Hari yang luar biasa Hari yang Tuhan berikan untuk kita semua Mengalami firman dan masuk di dalam rencananya Kita sedang bersuka cita Saya sedang bersuka cita Karena setiap kali firman itu datang kepadaku Aku merenungkannya dan di dalam firman Saya bisa melihat destiny saya Nah saya harap anda juga ketika setiap firman itu dibagikan Setiap paginya Maka melalui firman yang dibagikan setiap paginya Harapan saya Demikian juga saya yakin harapan Tuhan Anda juga bisa melihat masa depanmu You can see your destiny through your word Or in the word of God Supaya anda bisa melihat destiny-mu Lewat firman yang setiap pagi kita terima Sebab firman Tuhan tentu membuat kita berjalan Semakin hari Semakin jelas untuk masuk kepada apa yang dia rancangkan Dan Tuhan mau kita kerjasama di dalamnya Ayo mari kita bersuka cita pada pagi hari ini Kita sambut firman Kita sambut dia yang berfirman Kita bersyukur kepadanya Dan kita berkata terima kasih buat pagi ini Habis sudah ada di hari ini Terima kasih kau beri hari ini Kami siap untuk menangkapnya Tidak ada yang kebetulan Kalau kami ada di hari ini Berarti kau mau kami menerima firmamu Father we are ready again to receive your word And to live in your word We want to speak We want to meditate Lord Your word again today this morning Hallelujah Amen Betapa luar biasanya Apa yang Tuhan ajakan kepada kita semua Betul Saya mau ingatkan kembali kepada kita semua Bahwa Tuhan punya waktu dan punya saat Tuhan punya saat Ya remember The Lord has a times and has a seasons Tuhan punya waktu dan Tuhan punya saat Dan apa yang saya lihat dalam Alkitab Yang roh kudus terus menerus Bukakan kepada saya We are in the last of the last days Kita ada di hari dari hari yang terakhir Dimana Tuhan berkata kepadaku Di hari terakhir ini Tuhan mau seluruh kebenarannya Dibukakan Ditangkap oleh orang-orang yang Tuhan katakan Mereka layak untuk menerimanya Kemudian mereka Tuhan mau mereka mengucapkannya Sampai seluruh firman yang digenapi Itu dialami Oleh kita semua We are the generation Kita adalah generasi Yang akan benar-benar mengalami Firman Tuhan Dan kita bersyukur bahwa Orang-orang yang dikasih Orang-orang yang dipilih Orang-orang yang ditetapkan Orang-orang yang ditentukan Itu adalah orang-orang yang berbahagia Anda harus punya keyakinan Setiap kali menerima Renungan yang saya bagi kepada Anda Anda harus yakin ya You have to have a confidence Anda harus punya keyakinan Bahwa kita adalah orang yang dipersiapkan Tuhan Tuhan mau supaya firman yang menjadi kenyataan Nah Berhubungan dengan hal itu Kemarin saya sudah katakan bahwa Keputusan itu ada pada kita Bagaimana kita mau supaya firman itu terjadi Keputusan ada pada kita Bagaimana kita terbuka dengan firmannya Bagaimana Bukan hanya kita beneran Kita menangkap firman Dan kita izinkan firman itu Penetrate Masuk di dalam hati kita Menyelidiki hati kita Menyelidiki pikiran kita Supaya ketika firman Tuhan itu masuk dan menyelidiki hati kita Dan akhirnya firman itu akan mengajar kepada kita Membukakan kepada kita Hal-hal mana Yang patut untuk supaya kita ketahui Yang patut untuk supaya kita lihat Dan akhirnya supaya kita mengambil satu sikap Ketika firman Tuhan itu datang Ingat gak Daud pernah berkata begini Di dalam Saya mau aja kita lihat Di dalam salah satu ayat Dari tulisan Daud Masmur Pasal 139 Masmur 139 Ayat yang pertama Kita lihat ini Ini Daud adalah seorang pribadi Yang punya cinta kepada Tuhan Luar biasa dan dia menangkap firman Yang dasar David Is one of the The man in the bible That received the word of God Totally Psalm 129 verse 1 Masmur 139 S1 dikatakan begini Tuhan engkau menyelidiki Dan mengenal aku Tuhan engkau menyelidiki Dan mengenal aku Kalau kita baca terus Daud terbuka dan kata-kata Search me oh God Search me oh God Search me Search me oh God Search me Selidiki aku Selidiki aku Ayat 23 Dari pasal yang sama The verse 23 From the same verse 139 23 Selidiki aku ya Allah Kenalah hatiku Ujilah aku Dan kenalah pikiran-pikiranmu Nah ini satu This is the good attitude This is the kind of attitude That he wants us to have In this last days For we When we have the same attitude As David has Then the word of God Will come into Our life And make an impact Dan akan buat satu impact Sehingga kita pun Menjadi bencana Yang disebut kesaksiannya Dari ayat pertama Dan ayat 23 Daud terbuka Akan firmanya Daud berkata Selidikilah aku ya Allah Kenalah hatiku Ujilah aku Dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah ayat 24 Kemudian Apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku Di jalan yang kekal Oh my God The Lord is waiting Waiting to see The kind of generation Like David Tuhan menanti Generasi seperti Daud Yang betul-betul Terbuka hatinya Untuk firman Tuhan Yang betul-betul Memenangkap Dan akhirnya Generasi itu Menjadi generasi Yang mempunyai Bejana yang clean Supaya ketika mereka Bersih Hatinya Ketika mereka Bersih pikirannya Maka Tuhan Akan menaruh Perkataannya Oh my God Tuhan akan menaruh Perkataannya Di dalam mulut mereka Kemudian waktu mereka Mengucapkannya Maka akan terjadi Hal-hal Yang luar biasa So Saya mau katakan kepada Anda Kalau Anda mau melihat Hari-hari yang baik Saya pernah baca Eh bagikan ayat itu Kepada Anda Kalau kamu mau melihat Hari-hari yang baik Kita harus jaga hati kita Kita harus lihat dulu Terlebih dahulu Diri kita seperti apa Satu-satunya Yang membuat kita Mampu melihat keberadaan kita Adalah firmannya Ketika firmannya datang Maka firmannya itu Akan menerangi Melihat hidup kita Dan bagian-bagian mana Di dalam hidup kita Which is the part In our life That needs to be restored Bagian-bagian mana Di dalam hidup kita Yang perlu dipulihkan Yang perlu Needs to be aligned Bagian-bagian mana In part of our hearts In our mind In our speech Bagian-bagian di dalam diri kita Yang patut untuk diselaraskan Sehingga apa Bahasa kita nantinya Berbeda dengan bahasa yang lain Kemudian pada waktu Tuhan Menaruh firmannya Di dalam mulut kita Apa yang kita ucapkan Itu menjadi hal Perkara-perkara yang luar biasa Yesaya 51 Yesaya 51 Kita lihat Ayat 16 Yesaya 51 Ayat 16 Ya masih tetap berbicara Tentang hal ini Karena Tuhan sungguh Mau 2019 2019 Is going to be our year But we have to have The word of God First in our lives Then 2019 Is going to be Truly our years 2019 Akan menjadi tahun kita Tetapi terlebih dahulu Harus ada firman Yesaya 51 Ayat 16 Aku menaruh firmanku Kedalam mulutmu Dan menyembunyikan Engkau dalam naungan tanganku Supaya aku kembali Membentangkan langit Dan meletakkan dasar bumi Dan berkata kepada Sion Engkau adalah umatku Tuhan mau menaruh firman Even waktu Tuhan Mau menaruh firman Tuhan harus tunggu Kesepakatan kita By our permission Then he's going to put the word In our mouth Lewat izin kita Maka firman itu akan tinggal Di dalam mulut kita Tentunya Setelah kita dengar Masuk dalam hati Dan Tuhan mau firman Itu ada di dalam mulut Tidak hanya didengar Tidak hanya di dalam hati Tidak ada di dalam pikiran Tapi harus ada di dalam mulut Kenapa harus ada di dalam mulut Sehingga waktu kita perkatakan Sama waktu Tuhan berkata Jadilah ini Jadilah itu Then you will see Your destiny Come into manifest Maka kamu akan melihat Destinimu Itu tergenapi Saya sudah lihat Di dalam rosayat Orang-orang ini adalah Orang-orang yang sudah terlatih Terlatih menerima firman Terlatih untuk Untuk diajar Maka itu jangan bosan-bosan Kalau kita menerima pengajaran Menerima teguran Sekalipun tegurannya mungkin keras Jangan kita Langsung lemas Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan Justru kita harus bersuka cita Sebab Ingat kemana saya katakan Tuhan mau Orang-orang Yang ada firman Di dalam mulutnya Yang disebut pelaksana Pelaksana firman Tagline hari ini The one who executes the word Orang disebut pelaksana firman Adalah orang yang sudah Dilatih mentalnya Seperti apa? Seperti tentara Tentara adalah orang Kepercayaan negara Kepercayaan bangsa Ketika ditaruh Perintah-perintah Mereka akan melakukan Dengan setia Dan Tuhan mau Kita memiliki sikap Mental Seperti tentara Yang sudah dilatih Yang sudah digembleng Sehingga apapun Yang ada dalam hati mereka Mereka tidak boleh Lemah Mereka tidak boleh Penakut Mereka harus punya Ketetapan hati Tuhan mau Orang-orang seperti itu Seperti dalam Yohel 2 Ayat 11 Kita baca kemarin Dikatakan Dalam Yohel 2 Ayat 11 Kalau Anda masih ingat Dikatakan Tuhan memperdengarkan Suaranya Sama saja Tuhan memperdengarkan Firmannya Di depan siapa? Tentaranya People that are ready To execute the word It's like a soldier It's like an army Orang-orang yang siap Melaksanakan firmannya Adalah orang-orang Seperti tentara Yang sudah di Yang sudah di train Sudah digembleng Sudah dilatih Sudah dilatih mereka Mereka menjadi orang-orang Mental kuat Sehingga Sekalipun Ketika mereka berhadapan Dengan musuh sekalipun Mereka tidak akan takut Karena mereka punya Amunisi Mereka punya Peluru Peluru mereka adalah Firman Tuhan And we Have The ammunition Our ammunition Is the word of God And God wants us To be like The army The one who has been Train Orang-orang sudah Dilatih hidupnya Sehingga waktu mereka Dilatih Mereka izinkan firman Untuk merubah hidup mereka Untuk merubah mental mereka Bukan menjadi orang yang lemah Bukan mereka menjadi orang yang Gampang terintimidasi Bukan menjadi orang yang Gampang ketakutan Tapi mereka akan punya Menjadi satu pribadi yang Kokoh Sebab mereka Diajar Mereka dilatih Untuk memiliki Satu kepribadian Sesuai Apa yang diajarkan oleh mereka Nah Rokudus katakan kepada saya Masih banyak orang percaya Yang belum mengizinkan Dirinya dilatih Mentalnya belum dilatih Masih banyak orang percaya Masih lemah Masih takut Masih tidak yakin Kenapa? Karena dosa masih menguasai mereka Dosa membuat identitas mereka Menjadi orang yang lemah Orang yang takut Tapi my friend I'm telling you I declare the word of God to you You are not like the one You used to know Because of sin You are a generation You are the generation of God You have strong And you have a strong Mentality Anda punya mental yang kuat Sebab Tuhan mau jadikan kita Orang yang kuat Orang yang tidak gentar Menghadapi goncangan Because you have received The word of the Lord And only the word of God Can make you a strong person Hanya orang yang menerima firman Tuhan Dapat membuat orang itu menjadi kuat Then I'm speaking to you The word of God So you need to rise up Rise up As the army of God Orang-orang yang di hari-hari terakhir Harus bangkit Memiliki karakter yang kuat Sehingga tidak mungkin tergoyakan Tidak mungkin mengalami intimidasi You have the emanations Engkau punya peluru Dan pelurumu adalah firman Tuhan When you stand up Before your enemy Start to speak the word of God Start to use the emanations Use the word of God To speak to your condition To speak to your surroundings Mulain Pakai amunisimu Untuk melepaskan firman Sebab firman telah menjadikan kamu Orang-orang yang dasyat Yang perkasa Seperti army Seperti tentara Then you will see the victory is yours Maka kamu akan melihat Kemenangan itu menjadi bagianmu Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal Firman Tuhan itu dasyat Engkau akan melihat pertolongan Tuhan Pertolongan Tuhan itu datangnya gimana? Lewat firmannya Lewat firmannya Roh Kudus katakan kepada saya bahwa Nanti orang-orang disebut Generasinya Tidak menjadi manja dan sedikit-sedikit Tuhan tolong Tuhan tolong Karena Roh Kudus kasih tau kepada saya Tuhan mengendaki orang-orang di akhir zaman Punya amunisi yaitu firman Kalau kita sedikit-sedikit Tuhan tolong Tuhan tolong Sepertinya tidak ada amunisi di dalam hidup kita Tapi Tuhan mau kita berdiri Waktu kita berdiri Kita tahu apa yang harus kita kerjakan Sebab firman itu ada di dalamku Firman yang ada di dalamku Dia akan melatih Dia akan menjadikan pribadi kita Pribadi yang kuat Sebab lebih besar yang ada di dalam kita Daripada apa yang ada di luar kita Greater is he that is in us Than he that is in the world Lebih besar Dia yang ada di dalam kita Yang adalah firman itu sendiri Daripada dia yang ada di dalam dunia Yaitu perkataan intimidasi dan lain sebagainya I'm reminding you The word of the Lord is greater than any situations Firman Tuhan jauh lebih dasyat dari semua situasi yang ada di luar Karena itu allow yourself to be trained by the word of God Ijinkan dirimu untuk dilatih oleh firman Tuhan Dijadikan satu pribadi yang kuat God is going to make us strong generations Because of the word of God The word of the Lord is our foundation of life Firman Tuhan adalah fondasi hidup kita Dan waktu kita terimanya Kemudian kita mulai memperkatakannya Itulah amunisi kita Satu-satu yang Tuhan memberi Dia mau taruh di dalam mulut kita perkataannya Dan Tuhan berkata Speak it Speak it and it shall come to pass Speak it and it shall come to pass Ingat apa yang saya bagi kemarin Tentang perwira itu Ingat apa yang saya bagi kemarin Tentang perwira itu Waktu perwira itu berdiri di depan Yesus Lalu perwira itu berkata apa Perwira itu berkata begini Katakan sepata kata saja Katakan Matthew 8 Oh kita buka lagi One more Satu ayat lagi Matthew 8 verse 8 Matthew 8 Ayat 8 Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan sepata kata Maka hambaku itu akan sembuh Katakan sepata kata Anda mengerti gak apa yang dikatakan oleh perwira Sepata kata berarti apa Apa saja yang keluar dari mulut Tuhan Hasilnya adalah kesembuhan Haleluya Apa saja yang keluar dari mulut Tuhan Hasilnya adalah kesembuhan Apa saja My God Misalnya Misalnya kalau keluar dari mulut Tuhan Berkata begini kepada perwira itu Pulanglah Berarti bagi perwira itu adalah kesembuhan Just go home Itu artinya kesembuhan Sebab perwira itu berkata Apa saja Speak a word Speak a word Perwira itu tidak peduli Mau ngomongnya apakah Jadilah sembuh Atau Pokoknya Speak a word Karena perwira itu menangkap Every word Setiap perkataan Yang keluar Itu punya tanggung jawab Punya kuasa Punya order Sebab dia adalah perwira Perwira mengerti perkataan atasan itu Ada order di dalamnya Dan dia pun berkata kepada bawahnya Ada order Jadi when Kalau tuh Kalau di dalam mindset Seorang perwira Setiap perkataan yang keluar Ada ordernya Ada tujuannya Ada maksudnya Dan ini yang harus kita ketahui Setiap perkataan Every word of the Lord That comes out of the mouth Of the Lord Has orders Who has orders And the orders Of the Lord Always To restore To heal Haleluya To bless Seperti yang saya katakan Kemarin Setiap perkataan Tuhan Itu isinya berkat Isinya itu kehidupan Jadi kalau kita terima itu Waktu kita masuk dalam hidup kita Ijinkan Hidup kita dipulihkan Supaya waktu firman itu Ada di dalam mulutmu Whatever you will say Apapun yang akan kamu ucapkan Itu adalah amunisi Yang ditakuti oleh musuh Lalu kalau misalnya Ada orang berkata Kenapa pak Aku sudah Ucapkan firman Tidak terjadi apa-apa Pertanyaannya begini Sudahkah firman Merubah hatimu Terlebih dahulu Sudahkah firman Merubah caramu berpikir Sudahkah Kamu bisa lihat Ada perubahan Dalam firmanmu Kalau kamu sudah lihat itu Maka saya mau katakan Firman Tuhan Itu pasti berhasil Kalau tidak berhasil Karena masih ada percampuran Kemarin Kita sudah bahas tentang Clean vessel Kita harus betul-betul Menjadi benjana yang clean Supaya apa yang kita ucapkan Maka firman itu Akan betul-betul berhasil Tapi kalau ada percampuran Attitude kita Sikap kita Masih dikuasai Oleh gaya hidup kita yang dulu Yang dikuasai oleh dosa Apa itu Saya ulangi lagi Kita cepat terintimidasi Kita cepat tersinggung Ada dusta di dalam mati kita Maka firman Tuhan tidak bisa Karena firman yang begitu dasyatnya itu Firman yang begitu berkuasnya itu Menunggu izin kita Can you imagine Bagaimana Tuhan menghargai manusia Firman yang begitu dasyatnya itu Harus menunggu Keputusan manusia Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai Ciptaan yang satu ini Yang namanya manusia ini Tuhan sangat menanti Tuhan menanti Kesepakatan manusia When we agree Ketika kita sepakat dengan firmannya Dan kita menyambut firmannya dengan penuh Dan menginjikan firmannya Menyembuhkan kita Memulihkan kita Maka firmannya Will come into effect Will have a great impact Atas kehidupan kita Dan Tuhan mau Kita menjadi mitra Di dalam agenda pemulihannya Karena itu Tangkap baik-baik firman Tuhan ini Kesembuhan sudah ada Di pihakmu Healing is on your side Kesembuhan ada di pihakmu Keberhasilan ada di pihakmu Masa depan yang baik Itu tergantung kepadamu What you say you will get Apa yang kamu katakan Itu akan terjadi dalam hidupmu Tapi Anda harus tahu Apa yang akan kamu terima Pertama-tama harus terjadi Di dalam hidupmu Then you will see The impact Hallelujah Aduh Saya rasa betul-betul Hari-hari ini yang Tuhan menyatakan Di dalam hidup kita Khususnya Khususnya di Indonesia ini Oh akan Di bangsa ini akan muncul Kesaksian-kesaksian baru Tuhan katakan There shall be revivals Like never before Orang-orang yang disebut The ones who will execute my word Is being raised up Orang-orang yang disebut Pelaksana firman Sedang dibangkitkan Tuhan Saya feel I feel the force from heaven Aku melihat Dorongan yang kuat dari sorga I feel the force of heaven Yang turun Satu dorongan itu berkata Come on Rise up Come on Wake up Wake up my people Rise up my people Wake up Rise up I'm going to give you the best Seperti rogol berkata Bangun Bangun Bangkit Aku mau berikan yang terbaik Dan terbaik yang diberikan Itulah firmannya Hallelujah Yang adalah putranya sendiri Karena itu Come on man My friend Open your hearts Bukalah hatimu Terimalah kebenaran itu Dan yakinkanlah Dalam dirimu Bahwa firman Tuhan Tidak pernah gagal Lihat Menurut saya Saya ucapkan Firman Tuhan Tidak pernah Read my lips The word of the Lord Never fail Hallelujah Firman Tuhan Tidak pernah gagal Dan firman Tuhan Itu selalu Berhasil Ketika disuruhkannya Oh hallelujah And we receive that That is the word of the Lord The word of life Itulah firman Tuhan Firman kehidupan Hari ini aku mau perkatakan Kalau kamu betul-betul terbuka Atas firman Tuhan Maka aku katakan Berkat akan turun Dalam rumah tanggamu Berkat akan turun Dalam pekerjaanmu Berkat akan turun Dalam pelayanmu Berkat kehidupan Hidup yang berkelimpan Akan datang Akan datang Kepadamu Dan kamu akan menerimanya You will even be amazed And be surprised Tuhan katakan You will be amazed And surprised Engkau akan kagum Dan engkau kaget Bagaimana Tuhan Yang memerintahkan Berkat itu datang Sebab firman Sudah ada di pihakmu Then God is going to Commend The blessings To come upon you And come upon me Hallelujah Amen Dan biarlah perenungan Pada hari ini Menggairakan Anda Jangan ingat-ingat lagi Seperti dulu Jangan berpikir lagi Bahwa aku ini Masih manusia lama Remember this Jangan ingat-ingat lagi Keberan kita yang dulu Come on Firman yang telah memulihkan kamu Maka kamu harus bangkit Seperti apa yang firman Tuhan katakan Kepadamu Hallelujah Praise the Lord Selamat bekerja lagi Have a good time again today Remember the Lord of the Lord Firman yang Tuhan beri Itu pasti berhasil God bless you all Dimanapun Anda berkata Berada Shalom to everyone of you Shalom to your family Shalom to your work Shalom to whatever you do Shalom atas apapun yang Anda kerjakan Dan Anda akan melihat Firman Tuhan Itu dasyat Sampai jumpa lagi Dalam perlindungan berikut Stay tuned Ikuti terus Ikuti terus di Youtube ya Subscribe Subscribe dan klik the bell Tanda lonceng itu Supaya Anda terus diingatkan Apa yang akan kita bagikan Hari-hari ini Betul-betul hari-hari yang luar biasa Saya akan terus upload Hal-hal yang dasyat Yang berhubungan dengan firman tentunya Yang berhubungan dengan time and season of God So please ikuti terus Sebab kita hidup di hari-hari terakhir Jangan sampai ketinggalan Apa yang dibukakan oleh roh kudus Kepada kita semua Sebab Bapak menghendaki Supaya kita betul-betul mengalami firman I agree with you Renew the mind Renew the heart Hallelujah Hallelujah Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in this revelation You gotta stay alive Harus tetap hidup And stay connected With the covenant Tetaplah terkoneksi Dengan perjanjiannya Maka kita akan betul-betul Menjadi bukti Di tengah-tengah Suasana yang gelap Dan dimanapun anda berada Dimanapun kita berada Akan terjadi sesuatu yang luar biasa Hallelujah I love you I love you I love you Ini saya ngomongnya terlalu cepat sekali Kenapa The fire within me Caused by the word of God Woo Api yang ada dalamku Oleh karena firmannya Membuat aku beria-ria Dan bersemangat Sebab Tuhan katakan It is going to be fulfilled Praise the Lord Hallelujah Stay in fire That's true Tetaplah di dalam Stay on fire Tetaplah berapi-api Sebab Tuhan Sedang memuliakan Namanya Lewat kita semua Praise the Lord God is good God is so amazing And his word remains true And faithful Firmannya Tetap dasyat Terima kasih Tuhan Biar berkatmu Dari firman yang telah kami terima Terjadi dalam kehidupan kami Oh by the way Kemarin ada satu kesaksian Seseorang A friend of mine From Sydney The husband has been healed Because of the word of God So I greet you Oh She is rejoicing Dia bersuka cita Karena firmannya terjadi Suaminya menghadap Mengidap penyakit Apa yang Sakit apa itu Saya lupa Tumor or cancer Tapi sudah disebukan Oleh karena firman So I greet you Through this live streaming Selamat Anda mendapatkan firman Dan firman itu Membuktikan bahwa Kesembuhan Itu sudah terjadi Wow Keep on testimony Terus bersaksi ya Kepada saya Sebab firman Tuhan Harus terbukti Praise the Lord Amen Amen See you again Wow Thank you Thank you